Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Setiatu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua selaku dosen pemimbing pada tugas video pembelajaran saat ini yaitu Bu Muna Waroh, Magister Sains Terima kasih kepada beliau yang telah membimbing kita semua hingga saat ini Halo teman-teman, ada kata pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang jadi perkenalkan saya Yantilas Maria dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2020 lalu selanjutnya ada rekan saya yaitu Halo teman-teman, nama saya Muhammad Abdul Hanif dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 Pada tugas video ini, kami akan membahas mengenai implementasi fungsi manajemen pada PT Krakatau Steel Profil PT Krakatau Steel PT Krakatau Steel didirikan pada 31 Agustus 1970 di daerah Cilogon, Kota Banten, negara Indonesia dan masih berkantor pusat di sana mulai beroperasi pada tahun 1971 perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor pertambangan biji besi, batubara, mineral pengelolaan bahan mentah untuk besi, mengadakan pemasaran, perdagangan, distribusi, dan agen untuk produk besi baja panggilan akrab untuk perusahaan ini adalah CRAS, singkatan dari Krakatau Steel meliput dari laporan tahunan PT Krakatau Steel dengan mengambil tema pada 3 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017 memperkuat kapabilitas mengakselerasikan kinerja yang kuat pada tahun ini, CRAS berupaya memperkuat fundamental produksi dan keuangan guna mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan pada 2018, memulai transformasi untuk memaksimalkan performa pada teba tahun ini memuat bahwa perusahaan setelah meningkatkan produksi dan keuangan CRAS melakukan peningkatan performa di setiap aspek bisnis seperti peningkatan daya saing biaya, peningkatan kapasitas produk baja peningkatan produktivitas tenaga kerja, hingga peningkatan hubungan dengan seluruh anak perusahaan pada tahun 2017, melangkah maju dengan transformasi Krakatau Steel Bangkit dan tema tahun ini bertransformasi dengan beberapa program seperti perbaikan restrukturasi perusahaan, turnaround bisnis, dan memperdayakan organisasi dari sini kita mengetahui bahwa PT Krakatau Steel memiliki perencanaan yang teratur setiap tahunnya dengan masing-masing tema penentuan untuk perencanaan yang dicapainya selanjutnya ada organizing atau persiapan struktur organisasi merupakan pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab pada setiap perusahaan pada PT Krakatau Steel sendiri memakai berdasarkan fungsional yang berbentuk garis dan staff secara terbatas yaitu antara lain Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris I Komisaris II Komisaris III Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Produksi Direktur Logistik Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan dan pada setiap dewan yang telah disebutkan masih terdapat wakil dan staff di bawah lininya Struktur ini telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Salah satu kunci kesuksesan pengelolaan bisnis perusahaan adalah melalui pengimplementasian tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Government GCG Dalam penerapan Good Corporate Government PT Krakatau Steel tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap perundang undangan saja tetapi bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan operasional yang dijalankan dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG atau Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness Selanjutnya ada controlling atau pengontrolan pada setiap laporan tahunan yang ada terdapatnya pengawasan yang diadakan melalui rapat seperti rapat komisaris, rapat direksi, rapat umum pemegang saham, rapat kinerja anak perusahaan, dan rapat gabungan Memasuki tahap akhir yaitu evaluasi Evaluasi pada PT Krakatau Steel sendiri dapat kita akses pada web www.krakatauestill.com yang mana di sana terdapat setiap dokumentasi dan hasil rapat baik dari awal perencanaan setiap tahunnya strategi, reward yang diterima perusahaan dan tujuan apa saja yang telah dicapainya dalam setahun serta pertanggungjawaban apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Sekian video dari kami Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe